Masing-masing orang ambil dua lembar kertas, notepad. Sudah? Baiklah. Nanti pakai satu dulu ya. Oke. Yang belum nanti di belakang. Yang Anda akan tulis. Yang Anda akan tulis, kalau betul di belakang ada ya. Yang Anda akan tulis adalah, Satu, apa yang Anda inginkan dalam hidup, Mungkin sudah beberapa tahun terakhir Anda inginkan dalam hidup, Tapi Anda belum mencapai. Itu satu. Apa yang Anda inginkan dalam hidup, Tapi belum Anda capai. Maksimal dua hal besar. Terus yang di bawah, Apa faktor yang Anda, Yang menjadi faktor, Kenapa Anda belum mencapai yang di atas? Yes. Kan pertanyaan di atas kan? Apa yang Anda ingin capai yang sudah lama bertahun-tahun lalu, Belum Anda capai. Betul? Belum capai kan? Nah pertanyaan kedua. Terima kasih. Apa faktor utama, Membuat Anda belum mencapai yang di atas? Kalau bisa, Jujur, Jangan kasih lihat sebelah-sebelah, Tulisannya terbaca, Nanti ya disitu, Saya kolek, Dan gak ada nama apa-apa disitu kan. Silahkan. Di atas boleh satu, boleh dua. Di bawah satu juga boleh. Terserah kalau di atas. Kalau bisa jujur ya. Silahkan. Oke, baik. Sambil nunggu, Saya akan bacakan ya. Dan mari kita temukan, Kolektif mind, Persepsi, Banyak orang disini, Mungkin ini menemukan, Kira-kira hampir lima puluhan, Yes? Lima puluhan mungkin? Mari kita lihat ya. Apa faktor yang Anda ingin capai, Tapi Anda belum mencapai? Memiliki rumah pribadi. Nah, Itu kan benar-benar, Benar-benar berbentuk ya, Dalam artinya benar-benar bisa dipertahun-jawabkan. Yaitu, Ingin memiliki rumah pribadi, Terus ada lagi. Memiliki bisnis. Oke? Nah, Kita habisin dulu ya. Oke. Naik jabatan, Satu level. Oh, luar biasa. Oke, Baik, Saya taruh agak kiri dikit, Naik jabatan. Ingin Kembalikan Keluarga Bahagia. Nggak jelas. Nggak jelas, Saya taruh disini yang Belum ya. Maaf ya. Punya rumah pribadi. Nah. Terus, Sukses, Bisnis sukses. Nggak. Oke, Good. Habis itu, Pingin rumah idaman. Pingin naik haji. Nah, Itu kan jelas, Tuh. Oke, Pingin usaha. Coba Anda lihat, Usaha udah berapa banyak. Ada yang saya inginkan, Maaf, Mempunyai bisnis sendiri. Oke, Coba lihat itu. All right, Taruh disini. Apa yang ingin maju Dari sebelumnya? Nggak jelas. Ingin maju dari sebelumnya. Anda maju dari sebelumnya? Ini aja udah maju. Oke, Harus jelas dong. Berikutnya, Menjadi Pemirah usaha. Tuh, Jelaskan Profesinya kalau ini kan. Oke, Terus menuju dulu. Habis itu, Pengen liburan ke Eropa. Nah, Jelaskan. Tapi ada nih, Punya rumah mewah. Nah, Jelaskan. All right, Ini, Ini luar biasa nih. Dia pengen punya rumah mewah Dan punya, Pengen liburan ke Eropa. Wow, Kinginannya, Luar biasa. Namanya adalah, Berkeluarga. Ini jelas. Luar biasa. Oke, Berkeluarga. Maksudnya, Berbeda daripada kebanyakan orang. Yes. Mungkin semua orang udah married. Married. Mau beli mobil baru? Jelas kan? Oke. Ingin menuju, Menjadi pengusaha, Di usia muda. Bagus. Very good. Jelas kan? Oke. Profesi kan? Punya, Usaha sendiri? Jelas kan? Oke. Apa? Menikah? Jelas. Menaikan haji orang tua? Jelas. Mau punya rumah? Jelas. Oke. Jadi, EAM katanya? Oke, Boleh. Karir. Punya rumah? Jelas. Oke. Menjadi, Menjadi, Pribadi yang baik? Enggak jelas. Oke. Pribadi yang baik itu kayak gimana? Kamu senyum aja kepada orang marah-marah juga pribadi yang baik. Oke. Pengen menikah? Oke. Very good. Jelaskan. Ingin membeli... Bedak. Bedak. Saya gak jelas bacanya. Oke. Coba anda lihat, Bahwa... Ada lagi tebal. Banyak banget orang... Oh, ini masih ada. Saya baca sebagian aja ya. Karena rata-rata sih kebanyakan. Ingin naik jabatan? Jelas. Very good. Oke. So? Oke. Ingin sukses dalam karir? Karir. Jelas. Oke. Membangun rumah. Membeli rumah. Jelas. Oke. Alright. So, punya rumah sendiri. Coba anda lihat ya. Agak-agak mirip ya. Bahwa... Property lah. Naik haji lah. Pengen hidup mewah dah. Pengen liburan dan yang lain-lain. Oke. Ini sebenarnya gak ikan jauh-jauh. Ini. Oke. Saya terus dulu di sini. Bahwa... Tendensi di ruangan ini adalah... 97% orang ingin sukses. Dan yang ada udah denger semua yang tadi. Tapi belum mencapainya. Betul? Alright. So, saya tulis di sini. Mereka bilang sukses belum mencapainya. Ini cukup banyak ya. So... Saya tulis di sini adalah... Ini lebih kepada material. Materi maksudnya. Ya. Kalau bahasa Indonesia-nya materi. Dan yang lain-lain itu adalah... Di sini sedikit banget. Yaitu... Karir. Oke. Di sini sedikit banget karir. Ya. Dan varian yang lain ini lebih sedikit lagi. Oke. Betul? Oke. Jadi saya gak mengandang-andang ya. Mari kita lihat... Apa faktor yang membuat... Belum mencapai... Yang Anda inginkan itu. Oh. Oke. Mari kita lihat. Belum cukup dana. Soal ekonomi. Oke. Belum punya cukup uang. Oke. Oke. Belum berani. Oke. Belum punya uang. Belum berani. Sampingnya. Belum beraninya. Oke. Belum memiliki tabungan. Oke. Uang lagi. Oke. Belum cukup uang. Anda bisa lihat. Oke. Belum cukup uang. Anda bisa lihat. Masalah dana. Anda bisa lihat. So. Habis itu adalah dana. Oke. Belum bisa menabung. Tuh kan. Uang semua. So. So. Ini hampir rata-rata sebenarnya sah. So. Anda bisa lihat. Dan cuma informasi berbuat Anda bahwa saya belum bukan pertama kali melakon ini. Saya udah lakukan ke kira-kira menuju ke delapan ratus orang. Yang saya tanyakan sama seperti itu. Dan. Jawabannya. Mengapa mereka belum mencapai yang mereka inginkan? Karena. Adalah. Money. Uang. Money. So. Di sini Anda baru lihat bahwa. Kebanyakan orang. Bilang belum mencapai target yang dia inginkan. Karena belum punya money. Kalau Anda saya kasih satu juta sekarang. Agar Anda capai target Anda. Anda pikir Anda bisa sukses. Kalau Anda minta saya kasih begitu saja. Setelah saya kasih. Anda mungkin akan menggunakan untuk. Bantu orang tua sedikit. Beli sesuatu. Perhiburan sedikit. Beli makanan sedikit. Habis itu habis. Habis itu Anda minta lagi. Saya kasih lagi. Nih. Satu juta. Anda lakukan hal yang sama. Anda coba nabung. Tapi cuma bertahan beberapa hari. Habis itu Anda ke mall. Anda lihat barang bagus. Anda beli juga. Habis itu habis lagi. Habis itu Anda balik lagi ke saya. Jadi. Bukan uang. Yang membuat Anda. Belum mencapai target Anda. Kalau Anda. Mau dapatkan uang dengan gampang. Maka. Anda. Tidak punya skill. Kalau uang. Cuma dikasih begitu saja. Kalau Anda cari uang. Dan dapatnya gampang sekali. Kalau naik posisi. Begitu saja. Satu kejam. Satu tahun kerja. Langsung naik posisi. Naik gaji. Kalau Anda usaha. Tidak berusaha untuk marketing. Untuk bikin produk yang bagus. Terus sukses luar biasa. Kalau dapat uang muda. Maka. Anda bisa lihat. Kalau semuanya itu muda. Berarti semua orang sudah sukses. Tapi realitinya adalah. Tidak. Karena. Kalau Anda kotaknya. Cuma mikirin adalah. Maka kotak. Tidak bisa mikirin. Bagaimana mendapatkan money. Jadi. Kita bisa lihat bahwa. Anda. Kebanyakan. Berpikir. Belum sukses. Karena belum punya money. So. Ibaratnya. Donkey. Dan ada orang di atas. Yang pegang. Kayak tongkat gitu. Atau apa ya. Dan habis itu ada. Wortel di depan. Terus donkey-nya mengejar wortel. Dan. Ya orang yang pegang wortel. Terus gini-gini. Donkey ke kanan, ke kiri. Ke kanan, ke kiri. Kalau sudah habis. Dia taruh lagi wortel yang baru. Ke kanan, ke kiri. Ke kanan, ke kiri. Nah sekarang. Kalau Anda nyari money. Maka. Analoginya adalah. Siapa donkey-nya. So. Anda tidak mau jadi donkey. Terus menerus. Dalam hidup kita. Saya. Saya tidak mau jadi donkey. Terus menerus. Mengejar money. Dan orang lain yang menyetir. Karena dia yang punya money. Halo. Alright. Anda. Saya naikin gaji. 5 juta. Habis itu Anda tidak pulang-pulang. Mau Anda. Halo. Anda bisa lihat. Oke. So. Sekarang. Anda bisa lihat. Bahwa. Pikiran kebanyakan manusia. Sudah di occupy. Sudah ditarik oleh sistem. Memikirkan money. Dan akhirnya. Mereka tidak mikirkan. Belajar. Mau bukti? Tolong jawab yang benar ya. Berapa banyak waktu yang Anda habiskan. Setiap hari bekerja rata-rata. 9 jam. 10 jam. Kalau manajer kadang-kadang lebih ya. Oke. Itu rata-rata kan. So. Sekarang jujur. Coba jawab. Berapa banyak waktu ketika Anda libur di rumah. Belajar skill baru dan knowledge baru. Betul. Kebanyakan istirahat. Kenapa? Anda sudah kecapean. So. Kalau Anda bilang Anda belum capai money. Karena Anda mengejar money. Maka Anda akan kecapean. Dan akhirnya. Anda tidak akan capai itu materi. Sudah kecapean. Halo. So. Mari kita lihat. Bisa gak sih kita memperbaiki cara kita melihat sesuatu. Oke. Let's continue. Sekarang. Kita akan harus mendapatkan inspirasi ya. Dorongan dari orang-orang yang sukses di dunia. Silahkan buka handphone. Tolong buka handphone. Oke. Sekarang. Anda bisa bekerja masing-masing berdua ya. Atau satu meja satu boleh. Tapi kalau Anda masih di sini juga boleh ya. Oke. Tugasnya per meja. Tiga orang. Apa yang Anda akan cari adalah. Cari di internet. Satu orang. Yang sukses. Dalam finansial. Maupun sosial. Dia sangat terkenal. Dan Anda bisa lihat figurnya siapapun. Di dunia ini. Terus. Coba Anda cari. Ceritanya dia. Dia pernah gagal enggak. Nah. Pilih kegagalannya itu seperti apa. Dan bagaimana dia bangkit. Bagaimana dia bangkit. Silahkan. Tugas Anda. Saya kasih waktu. Dua menit setengah. Kalau cukup. Silahkan. Dan kalau bisa ditulis. Kalau Anda enggak mau lupa ya. Siapa orangnya. Habis itu ceritanya. Itu dia terpuruk karena apa. Habis itu. Bagaimana dia bangkit. Ya. Cristiano Ronaldo. Silahkan. Cristiano Ronaldo. Cristiano. Cristiano Ronaldo. Pemain support bola ya. Akhir di Portugal. Di Medera. Dia keterpurukannya apa pernah. Keterpurukannya itu. Sampai makan pun. Di kehidupannya itu. Sampai makan pun. Dia enggak bisa. Dan di awal. Dia menitik karir. Pada saat bermain bola itu. Setelah latihan. Dia harus beri ke tiap-tiap outlet. Baik McDonald. Atau apa. Minta sesuap nasi. Dan sisa-sisa roti. Itu ada historinya memang. Ceritanya gitu. Jadi. Pada saat dia sukses. Sekarang ini dia. Membuka saing barang. Dia mencari orang yang. Pernah memberikan roti. Terhadap dia. Sampai sekarang. Dan dia cek dinner. Ke rumah pribadi. Coba Anda lihat. Ronaldo pernah. Terpuruk dulu. Jadi belum sukses seperti sekarang. Anda bisa lihat. Apa yang dia pernah lewati. Oke. Thank you very much. Setelah lagi. Udah? Oke. Oke. So. Tadi saya dengar apa? Bill Gates. Yes. Keterpurukan dia pernah. Anda mungkin. Mungkin bisa cerita sedikit. Bill Gates sempat sombong. Karena Microsoft. Sempat booming. Kemudian. Baru-baru ketuan belakangan. Berhubung dengan. Berbagai jenis. Aplikasi. Oke. Microsoft mulai mengalami penurunan. Jadi sempat mengalami penurunan yang tajam. Yang tajam. Dan itu sangat-sangat. Membuat mereka agak. Perlindungan ya. Iya. Dan akhirnya. Tetap. Mereka tetap kuat sampai sekarang. Jadi ada kesulitan yang pernah dialami. Boksadino. Nah. Boksadino ya. Betul. Kesulitannya gimana? Kesulitannya dia sampai pernah jadi kuli bangunan. Kuli bangunan. Kuli bangunan. Very good. Dibayang segitupun ya. Dan saya juga pernah dengar. Ya dia juga melakukan beberapa jenis usaha. Karena dia mau menghidupkan dia dan keluarganya. Dia sampai akhirnya berpikir kreatif. Dan dia beli telur. Dan dia bersihin telurnya. Dan dia ketok dari rumah ke rumah. Tapi telurnya udah dibersihin. Jadi ada nilai tambah. Kalau orang beli telur dari dia. Datang sendiri. Yaitu dibawa oleh dia ketok ke rumah. Dan telurnya bersih. Gitu. So anda bisa lihat. Dan anda gak perlu tanya lagi. Boksadino seperti apa ya. So anda bisa lihat. So pasti banyak. Dia itu orang-orang sukses. Yang pernah ngalamin keterperukan yang luar biasa. Maksudnya banyak. Oprah Winfrey. Dia dulu pernah maaf. Ya. Di. Gitu. Dan abis itu. Pokoknya benar-benar semua yang sangat-sangat sulit banget. Oprah Winfrey pernah ngalami. Kalau anda bisa nanti lihat ya. Kisahnya. Itu luar biasa. Belum lagi soal waktu zaman dulu di Amerika sana. Soal kulit hitam dan kulit putih. Benar-benar sangat-sangat mendelita sekali. Tapi pelan-pelan dia. Yaitu berpikir kreatif. Dan anda bisa lihat. Dia adalah salah satu perempuan terkaya. Dan tentu juga berimpak ke sosial juga luar biasa. Dan masih banyak yang lain lagi teman-teman. Jadi anda bisa lihat bahwa. Orang itu untuk sukses. Mereka harus berani mengalami situasi yang pahit banget. Setuju? Setuju. Setuju. Jadi untuk sukses itu gak gampang. Betul? Untuk sukses harus mengalami kesulitan. Seburuk-buruknya. Betul enggak? Betul. Kalau sukses gampang. Semua orang sudah sukses. Impossible. Alright. Let's continue. Teman-teman. Inilah orang-orang sukses. Sebenarnya masih banyak ya. Tapi ini sebagian aja. Anda bisa lihat. Di sini ada Steve Jung. Michael Jordan. Yes. George Kurniun. Nama terus CEO Virgin. Anda bisa lihat Michael Dell. Masih banyak lain-lain. Oprah Winfrey. Muhammad Ali. Dan lain-lain. Mari kita lihat. Apa sih definisi sukses? Apa sih definisi sukses? Definisi sukses adalah target yang terus kita kejar. Dan kita punya ilmu mencapainya. Definisi sukses. Kita sudah punya target. Dan kita kejar. Bukan jalan. Kita kejar berarti capek. Tapi kita kejar. Tapi kita tahu bagaimana mencapainya. Berarti itu ada ilmu. Ada skill yang kita terus pelajari. Betul? Betul. So, bisa kita sedikit lihat langkah yang tadi. Mengapa Anda belum mencapainya? Jangan-jangan. Jangan-jangan. Karena Anda belum tahu bagaimana mencapainya. Masuk apa kan? Anda masih terus mencari. Anda bisa lihat. Gitu. Yes. Bagaimana mencapainya? Anda harus tahu bagaimana mencapainya. Baru Anda mengejar. Dan tidak gampang. Tapi Anda harus tahu mencapainya. Kalau Anda tahu Anda mencapainya. Anda tahu mencapainya. Maka walaupun capek. Anda akan terus semangat. Yes. Bagaimana Anda mau mencapainya? Mau ke mana kamu? Tidak tahu. Jalan saja pokoknya gue. Bagaimana dia mau mencapainya? Tidak mau ke mana Anda? Kamu mau apa ya? Ya. Mau jalan ke sana saja. Emang mau ke mana? Tidak tahu. Mau jalan saja. Lagi. Pusing pikiran. Oh gitu. Oh jadi tidak punya tujuan. Jalan saja. Oh yaudah oke. Oke. Kamu kerja. Oke. Kok kamu marah-marah atasan? Ya habis dia kayak gitu. Hah? Bukan yang kamu mau mencapai suatu karya yang bagus. Ya tapi dia jangan kayak gitu dong. Oh gitu. So Anda bisa lihat. Apakah dia tahu mencapai target karir yang bagus? So Anda bisa lihat. So itulah dia kelemahan manusia. Dan kita perlu tahu bagaimana untuk kelemahan tetap ada. Tapi bagaimana untuk meningkatkan yaitu strengthnya kita. Yes. So let's continue. Coba lihat. Tebak. Ini adalah perempuan yang umurnya berapa? Silahkan. Saya kasih waktu 5 detik lagi. Tebak ya. Boleh dari hujung sana. Berapa umurnya perempuan itu? Berapa umurnya perempuan itu? Dua lima. Empat dua. Empat dua. Tiga puluh. Tujuh puluh. Dua lima. Sampai lagi tadi. Berapa? Coba Anda lihat lagi secara saksama. Yang bilang tadi umurnya tadi. Yang tadi. Dua puluh. Tiga puluh. Empat puluh. Lima puluh. Empat puluh. Lima puluh. Coba lihat lagi. Betul-betul lihat. Lihat lagi. Saya kasih clue-nya ya. Kalungnya itu bukan kalung. Bibir. Bibir. Coba lihat. Oh. Ada yang bilang. Oh. Oke. Oh. Ternyata. Oh. Berarti Anda sudah tahu kira-kira umurnya di atas 80 tahun. Berarti kebanyakan orang salah persepsi. Betul? Betul. Apa itu tandanya? Masih ingat yang tadi? Apa itu sukses? Apa itu sukses? Sukses adalah mengejar target. Kita mengejar target. Tapi kita juga tahu bagaimana mencapainya. Anda yang tadi itu Anda tidak tahu. Sekarang Anda baru tahu. Dan itu terjadi di otak. So. Anda bisa lihat. Oh gitu. Baru saya tahu. Gitu. Gitu. Coba saya ulangin situasi yang tadi. Kamu mau kemana? Saya jalan aja pokoknya. Berarti dia enggak tahu dong dia mau kemana enggak. Terus dia bilang dia mau sukses kayak gitu. Terus ada lagi. Yang berantem lagi sama atasan. Kok kamu berani banget berantem sama atasan? Ya abis dia kayak gitu. Oh gitu caranya sukses ya? Oke. Coba Anda lihat. Makanya kita harus tahu. What's happening in our brain, in our mind. Kalau Anda pikirnya uang-uang-uang yang bikin Anda belum sukses. Pikir kembali. Are you sure? Karena Anda gak punya uang sehingga Anda belum sukses. Jangan-jangan yang Anda butuhkan bukan uang untuk sukses. Jangan-jangan persepsi yang benar untuk menuju target Anda yang Anda butuhkan. Masukkan? Masukkan. Gitu. Ibaratnya kalau Anda mau jadi trainee manager, Anda bukan hanya tahu background department apa yang Anda kuasai. Saya di FD. Saya gak bisa jadi trainee manager kalau saya cuma jago di bidang food and beverage doang. Tapi saya gak belajar soal bagaimana trainee. Bagaimana melakukan pembukaan. Berbicara di depan umum. Bahasa Inggris. Bagaimana mengevaluasi trainee. Bagaimana menggunakan teknik bertanya. Counseling yang benar. Kalau Anda mau naik karir, Anda gak tahu bagaimana mencapainya. Karena skill dan keterampilan terbatas. Bagaimana Anda mau mencapainya. Gitu. Dan Anda bisa link dengan yang tadi. Bahwa Anda punya waktu. Tapi cuma sedikit yang belajar pada saat libur. Kebanyakan tidur. Istirahat. So, bayangkan kalau Anda lakukan itu bertahun-tahun. Bagaimana Anda mau sukses. Kalau Anda gak gunain waktu secara efisien. Naikin skill baru dan lain-lain. Yes. Kita lanjut ya. So, jadi Anda sudah tahu. Apa itu sukses? Apa itu sukses? Kita mengejar target. Yes. Target yang terus dikejar. Tapi punya ilmu mencapai target. Sama-sama. Satu, dua, tiga. Target yang terus dikejar. Punya ilmu mencapai target. Sementara ini setuju. Setuju. Kalau dia gak tahu. Dia gak punya ilmu mencapainya. Susah untuk mencapainya. Betul? Betul. Oke. Very good. Let's continue. Anda mungkin mau membantu anak Anda. Mau membantu orang tua Anda. Ya. Mau membantu orang lain. Tapi. Kalau saya. Saya dan pakai konsep. I love myself. To love you. Anda gak bisa. Mau mencintai orang lain. Kalau Anda gak cintai diri Anda lebih dulu. Oke. Anda gak bisa. Mencintai anak Anda. Berkelanjutan. Kalau Anda gak tahu konsep. Mencintai diri Anda. Di situasi yang sulit. Leader. Anda gak bisa. Mengedukasi tim Anda. Kalau Anda aja. Enggak. Ningkatkan. Mengedukasi diri Anda lebih dulu. So. Anda bisa lihat. Semua mulai dari. Perhatikan diri Anda. Apa kelemahan Anda. Apa strong strength Anda. Kelemahan Anda. Misalnya. Yes. Capek. Ngantuk. Gak bisa fokus. Susah belajar. Kesel. Iri. Dengki. Jealous. Itu adalah kelemahan. Dan jangan. Dibiarkan. Cari. Cara untuk mendistract your mind. Sehingga Anda. Jadi. Semangat. Peduli. Empati. Penuh energi. Percaya diri. Confident. Saya bisa. Dan senyum. Itu. Jadi. You need to understand. Bagaimana mencintai orang lain itu. Gak bisa. Anda lanjutkan. Kalau Anda sendiri. Tidak mencintai diri Anda lebih dulu. Kalau Anda bilang. Anda udah punya target. Mau sukses dalam karir. Coba Anda lihat. Apakah Anda cintai diri Anda. Untuk menggunakan waktu. Seefisien mungkin. Tadi sudah dijawab. Habis waktu setiap hari. Rata-rata 8 sampai 10 sampai 12 jam. Tapi ketika waktu 2 hari libur. Apakah Anda mencintai diri Anda. Yaitu belajar. Anda mencintai diri Anda. Istirahat. So. Anda juga harus mencintai diri Anda. Bangun dan habis itu Anda belajar. Skill baru. Betul? Tapi. Kenapa banyak orang gak melakukannya. Mereka terus. Yaitu tidur. Terus istirahat. Waktu 24 jam setiap hari. Kenapa orang lain bisa sukses kayak gitu. Lebih mudah daripada kita. Dan kenapa kita belum. Anda mau ditambahkan waktu. Jadi Anda jadi duk. Dari 24 jam kali 2. Dan mereka 24 jam aja gitu. Impossible. Semua adalah what is happening in your mind. In our mind. Jadi. I love myself to love you. Luar biasa ya. Ini konsep yang bagus. Saya pintarkan diri saya untuk memintarkan orang lain. Setuju? Setuju. Bagaimana Anda mau pintarkan orang lain? Anda aja gak pintar. Saya ajari kepemimpinan diri saya untuk memimpin orang lain. Bagaimana atasan mau membuat memimpin, menggerakkan tim menuju target bisnis dalam hotel. Kalau Anda aja gak tahu kepemimpinan itu apa. Kalau Anda aja gak tahu kepemimpinan itu apa. Anda aja gak bisa memimpin diri Anda. Kepemimpinan salah satunya adalah. Kalau Anda ditekan dari atas. Anda gak boleh tekan di bawah. Kalau Anda stres. Karena atasan. Anda gak boleh terlihat stresnya ke bawah. Itu aja adalah kepemimpinan. Pimpin diri Anda jangan stres. Melainkan. Anda rilis stresnya di tempat yang gak ada orang lihat. Habis itu Anda munculkan muka semangat. Mari kita bekerja lebih semangat. Karena target yang diberikan lebih tinggi. Jangan marah-marah asal-asal marah-marah. Coba Anda bisa lihat. Saya ajari diri semangat untuk menyemangati orang lain. Nih. Kalau di sini ada yang kecapean. Iri hati, dengki. Itu tandanya. Mungkin Anda gak tahu bagaimana mencapai target Anda. So. Sebaiknya. Cari tahu bagaimana mencapainya. Sehingga ketika Anda bersemangat. Karena Anda udah punya target. Maka. Anda tinggal cari teknik-teknik yang lain. Untuk mencapai target Anda. Saya ajari diri sabar. Untuk tidak emosi. Saat orang lain marah. Luar biasa. Ajari diri Anda. Bagi teman-teman yang pemarah. Yes. Gak mau memberikan yang Anda berikan. Untuk bantu orang lain. Karena Anda merasa. Saya takut. Saya takut jadi miskin. Kalau saya berikan kepada orang lain. ketakutan dengan memberi. Dengan memberi. Mungkin Anda perlu memahami bagaimana agar saya bisa lebih memberi banyak. Sehingga tidak takut kehabisan. Bagaimana Anda bisa memberi lebih banyak. Dan tidak takut kehilangan. Oke. Jadi bagaimana caranya Anda. Bagaimana agar Anda bisa memunculkan keberanian Anda. Untuk mencapai target Anda. Karena banyak orang yang takut. Takut mencoba sesuatu yang baru. Mau melakukan yang mudah-mudah saja. Banyak orang yang tidak sukses. Bukan karena target terlalu tinggi. Yang dia set. Dan dia tidak mencapainya. Banyak orang yang tidak sukses. Karena lebih kepada target terlalu rendah. Terus dia capai. Target bukan terlalu tinggi. Dan dia susah capai. Sehingga dia tidak sukses. Tapi target terlalu rendah. Dan dia capai. Kalau Anda misalnya punya handphone harganya 400 ribu. Maka kalau handphonenya jatuh. Anda akan tidak merasa apa-apa. Handphonenya jatuh. Oh jatuh ya. Oke. Ambil lagi. Terus kepentak dimana gitu ya. Oke jatuh. Oke. Ya. Terus mungkin keduduk gitu ya. Eeeh. Jatuh. Oke keduduk. Oh sorry. Oke. Paling enak kayak gitu. Coba kalau Anda punya handphone. Yang harganya 20 juta. Oke. Coba Anda hampir jatuh aja. Oh my gosh. Oh 20 juta ini. Anda tidur. Anda bangun. Pertama-tama. Anda lihat. Anda nyari saya. Apa yang Anda nyari kalau bangun. Pertama-tama. Oh. Masih ada. Aduh ini keringat darah ini mencapai ini ya. Ini adalah terakumulatif dari semua yang bekerja, gak libur-libur, gak makan enak, dimarahin oleh atasan, dikeselin, dibenci, bener-bener disenggol, dimotor, makan inomi tiga hari berturut-turut, dan akhirnya dapat handphone harganya 20 juta. So, kenapa berbeda ya perasaannya? Sekali lagi. Bukan karena target terlalu tinggi yang Anda set sebelumnya dan belum capai. Tapi kebanyakan manusia, kebanyakan ya, kebanyakan manusia mereka capai setnya tadi terlalu rendah dan mereka mencapainya. Ketika mereka mencapainya, mereka bilang, oh gini doang ya. Kok saya, kok handphone ini lama rusak ya? Kok sepatu saya sudah rusak aja, dia sepatunya sudah bertang-tang gak rusak ya? Hah? Karena kemampuan ternyata rendah. Karena kemampuan untuk skill-nya juga rendah, sehingga kualitas hidup juga rendah. So, Anda gak mau seperti itu. Let's continue. Coba. Tutup mata. Tutup mata semuanya. Tutup mata. Yuk. Jangan tidur ya. Tutup mata. Yang masih buka mata. Bukan usah lecat. Tutup mata aja. Tutup. Udah? Tolong ke nafas yang tenang ya. Ayo. Bayangkan makanan favorit Anda dan itu ada di depan meja Anda. Oke? Tutup mata terus ya. Bisa itu basuh, bisa itu makanan padang, bisa itu bau basah, bisa itu terserah apa aja. Bayangkan. Oke? Ada di depan mata Anda. Di meja Anda. Oke? Sekarang. Silahkan Anda lihat. Kalau itu basuh, itu dagingnya tuh kayak bukan cuma warna seperti warna tepung. Tapi daging, warna daging juga kayak ada agak-agak merah gitu. Kayaknya banyak daging ini. Terus, kalau itu coklat, Anda bilang, ini coklatnya gila ya. Uh, luar biasa. Terus sekarang, bayangkan tangan Anda memegang makanan itu. Kalau basuh, mungkin Anda pegangnya dengan garpu, Anda tusuk, ih kayaknya lembut banget. Yes? Kalau coklat, Anda pegang, terus akhirnya lengket gitu ya di tangan. Terus abis itu Anda menuju di lidah Anda, coklatnya atau basuhnya atau makanan yang lain. Terus Anda mulai suap, buka mulut Anda. Terus Anda suap, terus Anda rasain dengan lidah Anda. Rasa gurih, rasa lengket, coklat, rasa kenyal yang enak, yang basuh. Terus abis itu sambalnya, uh, luar biasa. Anda rasain, terus bener-bener, uh, disini kayaknya air liur Anda keluar, melembutkan material itu. Dan Anda denger crispy-nya kalau itu KFC atau apapun itu. Kalau Anda rasain, uh, kenyal-kenyalnya. Dan Anda bisa rasa kenikmatan, sensasi luar biasa. Silahkan buka mata. Oke, kira-kira, bisa enggak? Agak lebih deket gitu. Ya itu rasanya. Betul? Ada yang nanggung begini ya. Anda bisa lihat, berarti itu tandanya. Sesuatu yang belum tercapai, Anda bisa bikin di otak Anda seolah-olah Anda sudah tercapai. Nah itu salah satu teknik untuk memanipulasi otak Anda, agar Anda terus semangat mencapai target Anda. Tapi yang Anda pikirkan adalah sensasi yang Anda dapatkan. Anda pakai penglihatan, Anda pakai pendengaran, Anda pakai pencuman, Anda pakai rasa yang Anda dapatkan dengan lidah. Anda kelola itu seolah-olah Anda ada di tempat itu. Kalau saya bisa imajinasikan, saya seolah-olah sudah menjadi, ya itu sudah mempunyai novel, sudah mempunyai buku-buku motivasi, dan saya lagi di kramedia atau di toko buku, dan lagi, yaitu ketemu dengan pembeli, dan saya lagi tangan-tanganin mereka membeli buku saya. Itu saya imajinasikan. Dan setiap saya merasa kesal, saya fokus diri untuk imajinasikan seolah-olah saya sudah mencapai target itu. Anda bisa menggunakan kemampuan imajinasi Anda. Agar Anda tidak mikir-mikirin yang Anda belum capai. Duit lagi. Kapan beli-beli? Duit lagi. Atau saya banyak hutang. Duit lagi. Atau Pak Ahmad minta duit. Ada duit lagi. Ada saya harus bayar pacar saya. Duit, 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 duit. Balik lagi. Anda jangan diokupai dengan pikiran duit, 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 duit. Anda maka fokus untuk bagaimana agar Anda bisa mencapai target Anda. Akhirnya mencapai. Alright. Namanya adalah Cybernetic Guiding System. Jadi, otak kita itu sangat-sangat canggih. Uh, benar-benar luar biasa otak kita. Dan ada salah satu sistem yang kita gunakan, terutama orang-orang sukses gunakan, yaitu Cybernetic Guiding System. Sistem kendali dengan komputer, istilahnya ya. Tapi ini adalah komputer Anda, otak Anda yang super canggih. Yang super canggih itu. Oke. Kalau saya punya target, yaitu saya pengen naik ke satu karir di depan, yaitu misalnya dari training manager mencapai area training manager, maka yang saya perlukan adalah seperti torpedo teknologinya. Yaitu kesadaran pikiran menuntun manusia yang mencapai targetnya. Bagaimana Anda menuntun pos pikiran Anda untuk terus mencapai target Anda? So, itu adalah teknologi yang ada di torpedo. Apa teknologinya? Cybernetic Guiding System. Contoh, Anda punya target. Anda pengen sukses dalam karir. Yes? Anda pengen menjadi ibu rumah tangga. Anda pengen fokus dulu untuk men-taking care of your suami, your anak, dan lain-lain. Terseram, apapun itu. Dan mungkin Anda bisa link dengan target untuk mencapai target dalam karir ya. Saya punya target, saya pengen menjadi area training manager. Oke, itu target saya. Saya punya namanya adalah Cybernetic Guiding System. Untuk itu, saya harus pikirin selalu bahwa target saya ke sana. Bukan target saya mencari duit yang lebih banyak. Target saya ke sana, di karir. Jadi, yang saya butuhkan adalah caranya saya ke depan. Kalau torpedo itu, torpedo bergeraknya adalah dia ke kiri. Dia sudah saya target kan? Dia lock kan? Pakai komputer sistem. Oke, sudah lock kan target misalnya torpedo. Habis itu, dia bergeraknya adalah terus dan habis itu kedorong karena ada arus air. Habis itu dia ke kiri. Berarti ke kiri itu adalah negatif. Ya itu salah, betul? Tapi, karena dia punya sistem yang saya mencari tadi, sistem langsung bilang, Hei, kamu udah sedikit 3 derajat, salah. Dan akhirnya dia perbaiki. Perbaikinya adalah dengan apa? Dengan dorongan propel di belakang untuk memperbaiki. Habis itu ke kanan lagi untuk menuju ke sana. Habis itu, udah benar. Terus habis itu terlalat lagi dikit. Hei, salah. Habis itu ke kiri lagi. Benar? Hei, salah. Ke kanan lagi. Hei, salah. Ke kiri lagi. Udah mencapain. Hei, salah. Ke kanan lagi. Ke kiri. Hei, salah. Habis itu, bum! Capai target. Dan itu takes time. Banyak orang punya target dalam kehadiran. Hei, salah. Oh, salah ya? Ya, tapi enak banget ini. Oke, perbaikikan kamu capai target karir. Di situ. Iya, baik. Hei, salah. Kamu harus ke kanan. Ke kanan gimana? Ini kayaknya menarik banget nih. Katanya rumputnya lebih hijau. Oke. Kayaknya gajinya lebih tinggi di tempat ini. Hei, kamu mau kemana nih istri ini? Halo? Gimana mau capai target? Selalu ke kiri, ke kiri. Dan orang lain bilang bahwa, Kamu gak bisa. Oh, iya, iya. Saya gak bisa ya. Kamu miskin. Oh, iya, saya miskin ya. Kamu tuh ya, kamu tuh bener-bener gak bisa apa-apa kamu. Kamu memang, uh, gak berguna kamu. Iya, iya. Mungkin betul tadi saya gak berguna ya. Mereka mengiyahkan. Ketika targetnya salah, mereka mengiyahkan. Kenapa? Karena gak punya cybernetic. Guidance system. Selalu percaya dengan apa? Kata orang lain. Selalu terpengaruh dengan lingkungan. Anda harus fokus dan Anda yang bertanggung jawab untuk mencapainya. Anda harus bikin propeller di belakang dorongan buat Anda. Nah, dorongan itu apa? Dorongan itu adalah yaitu ketika Anda terinspirasi mencapai target itu. Anda sendiri yang buat di otak Anda. Gak perlu orang lain yang kasih tau. Anda sendiri cari tau bagaimana Anda untuk tidak selalu kelamaan untuk di negative things. Anda balikin ke positive mind. Kelamaan negative things. Balikin ke positive mind. Sampai akhirnya pelan-pelan, lama-lama jaraknya udah dekat. Seperti gini. Itu ibaratnya kalau Anda sudah lock targetnya, Anda punya dorongan kuat dalam diri Anda. Itu namanya adalah seperti magnet. Kalau sudah ada magnet, Anda tidak akan ke kiri ke kanan. Tapi kalau magnetnya tidak kuat, karena Anda selalu mendengarkan apa kata orang, of course, Anda susah mencapainya. Itulah dia yang orang selalu set target per tahun, habis itu dia courting targetnya per tahun. Aduh susah ya, yaudahlah saya cari yang gampang aja. Aduh masih susah, yaudahlah saya set target yang gampang aja. Aduh susah, saya kurangin deh. Aduh susah, saya kurangin deh. Ketika tercapai, dia bilang, kok gak ada serisasinya ya? Kok gak menarik ya? Kayaknya gak semangat ya, saya. Saya capai target, itu namanya karena target terlalu rendah dan tercapai. Sama seperti handphone yang murah tadi. Terus saya bilang, eh handphone 400 ribu. Gak ada apresiasi gini. Itulah namanya kalau target terlalu rendah, terus Anda capai. Jadi Anda harus jaga otak gitu. Otak kita itu harus jaga. Let's go again. Jadi apa? Cybernetic? Guidance? Pasti ini nunggu jenisnya, sistem kendali dengan komputer. Oke. Waktu saya dua tahun yang lalu. Waktu saya dua tahun, maksudnya bukan dua tahun dari sekarang. Waktu saya umur dua tahun, apa yang saya lakukan teman-teman? Saya bermain di ruangan tamu. Dan ada mama saya. Dan mama saya punya teman-temannya di situ. Dan saya keluar dari kamar, maaf. Saya umur dua tahun kan? Dan umur dua tahun, saya enggak pakai celana dan baju. Habis itu saya jalan-jalan. Terus mereka bilang, yee, Maika lucu, Maika lucu. Kayak gitu ya. Alright. Tidak ada yang bilang, enggak boleh. So, free like a bird. Pada saat saya umur lima tahun, ketika saya lupa pakai celana, habis itu saya keluar ternyata banyak orang di luar. Mama saya langsung bilang, Maika masuk, masuk, masuk. Ada umur kamu pakai celana. Banyak teman-teman mama di sini. Jangan keluar tanpa pakai celana, Maika. So, itu adalah kata jangan pertama dari mama saya. Alright. Jangan. 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 Okay. So, itu adalah ketika umur lima tahun. Dan berlanjut. Berlanjut ketika umur enam tahun, tujuh tahun. Mau main sama teman, karena teman ibaratnya orang kaya. Dan di sana ada TV, di rumah enggak ada TV. Right. So, ketika saya main, saya merasa nyaman di rumahnya dia. Karena ada TV. Dan dikasih makan lagi. Dan di rumah belum masak, enggak ada apa-apa. Okay, ekonomi terbatas. Akhirnya, orang tuanya datang, terus mereka kaya seolah-olah perhatian kepada saya. Sedangkan kalau saya datang di rumah, Ma, mana nasi? Enggak ada nasi. Lagi berusahaan nih, belum dapat. Habis itu, saya merasa kaya ini gimana nih. Saya bingung. Orang tua saya kasih sayang kepada saya, benar enggak sih? Kok saya lebih dapat kasih sayang kepada orang lain? Alright. So, Anda bisa lihat ya. Pada saat saya mau main pingpong. Waktu umur-umur kira-kira, ya kira-kira 13 tahun ya. So, saya akhirnya latihan main pingpong. Dan akhirnya saya jadi jago. Saya mendapatkan kenikmatan. Namanya pengalaman. Enjoy. Yes. Enjoy. Sangat bebas saya melakukan apa yang saya inginkan. Dan ketika itu, saya habis pulang sekolah, saya langsung buka atas saya. Saya enggak ganti baju sekolah. Saya langsung ngebut dan menuju ke tempat meja pingpong. Dan habis itu, itu kan siang ya, biasanya jam satu kan. Dan habis itu, saya disitu lupa makan. Dan saya main pingpong. Sampai jam empat. Habis itu, mama saya datang. Habis itu teman saya bilang, Eh, mamamu udah ada. Kamu disuruh pulang. Masih mau main. Pulang, belum makan. Masih mau main. Pulang, cepetan. Akhirnya pulang. Akhirnya enggak dapat kenikmat. Begitu juga pada saat liburan. Mau liburan ke suatu danau. Di kampung saya. Dan habis itu, Teman kaya udah siap dengan mobilnya. Dan dia panggil, Michael, ayo. Mau liburan enggak sama mama, papaku? Ini masih ada kosong mobil. Ayo, daripada di rumah. Mau enggak? Mau. Tapi aku harus ngomong sama mamaku dulu. Iya, cepetan. Mama, mama. Boleh. Enggak boleh. Enggak boleh. Mungkin mamanya punya alasan lain. Mungkin dia enggak mau kelihatan enggak punya kasih sayang. Right? Jadi dia belah agak protek gitu. Karena nanti tersaingi sama mama, sama orang lain. Oke? Enggak boleh. Kamu di rumah aja. Ma, mau main, mau ke liburan cuma sebentar sampai sore. Enggak boleh. Habis itu masuk kamar, terus sanggir. Ma, 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 ma. Habis itu ada yang ketok di jendela. Michael, ayo. Habis itu saya buka. Oh, mamaku enggak boleh sih. Ayo, cepetan. Ayo. Akhirnya lama-lama saya mulai merasa depresi. Pada saat saya tahan depresi itu enggak keluar, lama-lama saya udah merasa kayaknya trauma. Trauma itu, kalau enggak bisa, saya manage. atau kalau orang tua terus menekan yang enggak tepat di waktu yang enggak tepat, maka trauma anak kecil bisa berlanjut kepada trauma orang dewasa. Dan, Anda bisa lihat, itu bisa terjadi. Jadi, ketika umur lima tahun, mulailah orang tua-orang tua bilang bahwa, enggak boleh. Enggak boleh. Ya? Enggak boleh. Nah, enggak boleh itu. enggak nyaman gitu sebenarnya. Jadi, kita enggak bisa berkreasi. Kita enggak bisa mendapatkan sensasi. Kalau yang tadi lebih kepada mendapatkan sensasi, apresiasi diri. Soalnya kan kalau saya menang main pingpong, saya kan merasa kayak jadol ya. Itu kan bukan yang confident, betul? Nah, itu namanya apresiasi diri. Mencapai sesuatu yang belum pernah saya capai. Itu namanya apresiasi diri. Excitement hidup. Liburan juga melihat sesuatu yang saya enggak pernah lihat. Excitement, apresiasi diri. Tapi enggak dikasih oleh orang tua. Jadi, akhirnya saya jadi merasa. Kayak gitu. Nah, itu kalau terus-menerus di pupuk, bahaya kalau enggak ada caranya. Jadi, kalau terlalu banyak harapan dan tidak mencapainya, maka banyak orang akan kecewa. Betul? Mulai dari kebiasaan anak kecil. Karena kebiasaan kita di umur-umur 20-30, sometimes itu karena kebiasaan waktu remaja. Waktu kecil. Jadi, kita perlu mempelajari sedikit psikologi. Jadi, apa yang terjadi? Kalau banyak yang kita inginkan, tapi tidak tercapai, karena ada orang bilang, tidak boleh, enggak boleh, enggak boleh. Padahal, kita lihat, orang tua lain bisa memberikan kepada anaknya, dan kita enggak dapat dari orang tua kita, maka, anak itu akan sedih. Atau, anak itu akan gesak. Atau, anak itu akan takut bersosial. Suruh presentasi depan umum berarti susah dia. Karena yang tadi, enggak punya pengalaman baru. Cuma di sekitar sekolah, rumah, dan rumah-rumah keluarga yang lain. Dia mau eksplor, tapi enggak dikasih oleh orang tuanya. Dan, tidak percaya diri. Kalau dari remaja sudah tidak percaya diri, pada saat SELD, SD, makanya Anda lihat, saya juga termasuk orang yang tidak percaya diri. Pada saat masuk kelas satu, saya duduknya paling belakang. Pada saat sudah mulai lebih remaja, kelas empat, tetap duduknya paling belakang. Dan sudah tahu paling belakang untuk kayak gimana orang-orang. Di depan semua orang-orang yang pintar. Di belakang semua orang-orang yang kurang percaya diri, termasuk saya. Tapi, ketika sudah mulai naik ke atas, sudah mulai kelas enam, saya sudah mulai pede, saya sudah mulai ada di tempat. Tidak di belakang lagi. Oke? So, saya mau kasih lihat, ini adalah bapak psikologi terkenal di dunia, dan teknik-tekniknya dia, masih dipakai sampai sekarang di seluruh dunia. Namanya adalah, B.F. Skinner. Right? Mari kita lihat, bagaimana cara dia melakukan terapi, approach yang tepat kepada anak kecil, karena anak yang umur 11 tahun. Mari kita lihat, karena kadang-kadang kebiasaan kita sekarang, itu tidak lepas dari kebiasaan waktu umur-umur segini. Tapi, mungkin banyak orang yang tidak paham, kenapa dia ketakutan, kini dengan ketakutan. Namanya Jim, ya? Orang disini berapa baju, ya? Sama mamanya. Bolehkah Anda lakukan itu? Anda ingin menggantikan diri ke kembiasan? Pak, kamu? Anda ingin menggantikan diri ke kemudian? Pak, kamu ingin megantikan diri ke keempatan? B.K. Jum. Jum. Tidak, tidakkan diri ke kemudian. Pak, kamu ingin menggantikan diri ke kemudian. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Jadi lebih challenge Anda ketika sudah berumur 30-an terus Anda masih malas belajar, itu akan terus jadi keras, jadi kental malasnya. Makanya Anda sendiri yang harus cari tahu apa kelemahan-kelemahan Anda sendiri. Anda harus bergerak. Sampai jumpa. 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 ya itu belajar di rumah kalau kebanyakan di rumah cuma istirahat main sama anak oke good main sama anak inget kalau anda cuma melakukan hal-hal yang normatif dan anda gak pernah belajar skill baru, knowledge baru anda sampai anda tunggu bahwa setiap tahun ada puluhan ribu orang di kota anda yang lulus S1 dimana mereka lebih pintar daripada kebanyakan orang cuma belum punya pengalaman jangan-jangan posisi anda itu bisa diambil oleh mereka dalam waktu tiga tahun ke depan kalau anda gak terus meningkatkan kemampuan diri anda tidak punya waktu untuk diri sendiri akhirnya akhirnya selalu bekerja ketika bekerja tertekan kenapa? gak ada waktu untuk diri sendiri lagi jadi susah mengatur waktu makanya banyak orang bilang ya saya belum bisa belajar pak saya harus jaga orang tua saya harus jaga anak 108 itu excuse anda punya waktu tapi anda gak punya skill untuk fokus kalau anda jawabnya kayak gitu berarti itu bertolak belakang dengan target anda mencapai karir-kari lebih tinggi atau mencapai materi yang tinggi jadi kalau anda bilang saya mau capai target yang lebih tinggi materi yang lebih tinggi tapi anda ngomongnya adalah ya gimana saya gak bisa karena saya kayak gitu apakah itu sinkronis tanggit anda dengan alasan-alasan anda tadi gak sinkronis gimana mau jalan-jalan gitu harapan sering sirna pengen capai karir pengen bekerja dengan tenang malah tahunnya ganti karakter atasan tertekan lagi terlalu banyak kecewa berharap saya akan dapat gaji lebih tinggi dalam waktu 3-4 tahun tapi enggak yang dapat adalah malah dikeluarkan oke kebutuhan primer akhirnya gak tercukupi sehingga pada saat anak mau lahir anda bilang kamu gimana ya saya pada saat rumah udah mulai runtuh itu robo karena udah lama gak ada duit untuk gak ada kemampuan finansial untuk memperbaiki yang tersebut anda bisa lihat kecewa ketika banyak hal yang anda pengen capai tidak anda capai belum bisa ada capai so kalau anda terus kayak gitu mulai dari anak kecil tadi maka ada otak yang namanya amigdala ini otak zaman dulu adalah otaknya fungsinya adalah ngawan atau dari ya cuma itu fungsinya otak yang amigdala ini nah otak amigdala itu selalu memberikan sinyal kepada anda bahwa deh bahaya bahaya kapan itu bahaya ketika anda analisa situasi diri anda oke sebentar lagi saya mau marry tapi dengan corona ini pendapatan saya gak jelas jalan-jalan hotel akhirnya melakukan lay off dan saya kena lagi so anda langsung disinyalin oleh amigdala eh bahaya bahaya cepetan cari gaji yang lebih tinggi bahaya bahaya habis itu anda dimarahin kemarin habis itu anda akan pas anda bangun aduh tunggu lagi sama dia yang sama bahaya bahaya nanti dia gak suka nanti akhirnya anda kehilangan kerjaan nanti gimana anda mau hidupkan orang keluarga bahaya jadi anda selalu dikasih sinyal bahaya dalam kehidupan sehingga akhirnya anda jadi takut untuk mencobanya takut untuk mencoba memperbaiki diri itulah yang terjadi di otak sehingga logical mind selalu dikalahin oleh amigdala yaitu pikiran yang membuat kita selamat tapi belum tentu membuat kita sukses jadi anda akhirnya selalu mendapatkan sinyal bahaya-bahaya sehingga anda takut mencoba sesuatu ketika ada posisi tinggi di luar kota anda takut dan meyakinkan keluarga anda istri anda makanya alasan selalu istri gak ngasih orang tua gak ngasih anak masih kecil masih belum punya duit belum naik gaji jadi anda kalau mau tumbuh-tumbuhan dalam hidup untuk karir tinggi gak akan pernah tercapai jadi anda bisa lihat orang ini akhirnya penuh dengan ketakutan dan ketakutan itu berawal dari waktu remaja enggak karena tahun-tahun yang lalu belasan tahun yang lalu atau puluhan tahun yang lalu kalau udah umur 20 tahun 30 tahun jadi kita inginkan adalah break through ya saya masih ingat waktu saya break through pertama waktu kecil saya masih umur kira-kira 14 tahun oke saya gak tahu pernah dan di kampung itu ada danau tondano terus danau tondano itu mengaliri yaitu kali lah di baratnya oke so habis itu saya dan teman-teman saya itu bermain biasanya kalau sore kita sudah mulai bermain atau hari minggu libur kita bermain di danau bukan di danau di kalinya kalinya masih bersih gitu ya so singkat cerita teman itu ngambil perahu orang lain namanya juga anak kecil ya dan dia ayo Michael kita ada 3 orang tinggal dengan saya terus saya gak tahu pernah nam saya khawatir tapi namanya juga anak kecil ya mau mencapai sensasi ini gak excitement gak tapi jangan goyang-goyang ya iya ayo habis itu saya masuk saya pegang terus mereka mendayung seberang ya gak tahunya ketika mendayung seberang gak nyampe seberang akhirnya mereka ke arah bawah ikutin arus oke ketika arus lewatin pohon pohon mulut 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 terus kayak angker gitu ya ngering lewatin doang ngering padahal saya siang gitu ya karena arusnya gini gitu loh maksudnya dan perahu nya kecil saya udah eh jangan jauh-jauh dong gitu ya akhirnya pada saat udah lewat kali terus abis itu udah mulai tenang tapi mereka udah mulai gini eh 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 sebagi semangat eh kayaknya mereka sensasi ketika melihat saya kerangkutan juga dan yang saya takutkan kejar akhirnya dan akhirnya saya blub 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 karena siang hari jadi perahu nya kalau 2 meter itu kayak kelihatan kan ya kalau di atas matahari kan kelihatan jadi saya tetap bisa melihat berapa kali sudah minum beberapa kali blub blub terus mereka ketawain saya hahaha hahaha oke kita pinggir dulu malik lah pinggir dulu hahaha oh my god i'm still alive gitu abis itu dipinggirin terus mereka buka terus mereka keluarin airnya terus saya naik oke jangan takut main lo mari kita pulang abis itu saya bilang oh my god lalu luar biasa itu namanya breakthrough saya hampir mati dan abis itu kalau saya mau dapakenn sensasi terus dan terus saya harus belajar saya akhirnya mulai belajar. Setiap sore saya menyeburin dikali. Dan abis itu saya dono. Habis itu blub 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 blub. Blub blub. Lama-lama jadi panjang. Lama-lama akhirnya jago kan. Akhirnya itu saya jago. Ketika saya jago benar. Apa yang saya lakukan? Saya naik jembatan dengan teman-teman saya yang jago. Saya terjun bebas. Jago. Dan saya bisa menyelam kira-kira 25 meter sampai 30 meter enggak 30 meter 25 meter saya bisa nyebrang walaupun airnya kenceng saya bisa saking jago tapi yang saya mau dekatkan disini adalah saya mengalami breakthrough breakthrough itu apa? sama seperti di hard case, right? yaitu lewati kesulitan yang sulit-sulit banget dan saya tidak takut itu caranya kalau mau hilangkan ketakutan yang tadi kita bahas Anda harus berani menerima tantangan atau Anda harus berani terjun di situasi yang sulit-sulit so, akhirnya saya mengalami dua kali hampir meninggal tapi saya breakthrough berarti saya punya pengalaman bahwa ternyata kalau seandainya di air saya harus tahu benar sehingga kalau di air itu banyak sensasi yang saya akan dapatkan seperti kayak gitu so, itulah breakthrough kalau orang cuma kamu nanti kalau disuruh naik di depan panun terus kamu presentasi nanti kamu enggak bisa iya nih nah, kan sudah dikasih warning ya sama amygdala kan eh, nanti kalau kau dikasih waktu untuk presentasi nanti kamu enggak bisa karena harusnya teori itu adalah kamu harusnya belajar kan tapi enggak belajar yang ada apa? bersembunyi di belakang kerumunan itulah dia orang-orang yang di belakang oke, masing-masing presentasi ya siapa mau duluan? saya berlangsung dulu ya eh, mereka mau kemana? enggak mau berlangsung itu jadi kalau orang kebanyakan ketakutan dalam hidup mulai dari kebiasaan dia enggak berani mencari sesuatu hal menantang diri anda cuma nyari-nyari hal-hal yang mudah dalam hidup dangerous in the future akhirnya enggak pernah ngalamin kepercayaan diri akhirnya dia menutup diri akhirnya dia ketakutan kelihatan perilaku orang-orang ketakutan kalau orang-orang ketakutan akhirnya berdampak kepada kurangnya pengetahuan skill dan akhirnya kurangnya percaya diri kalau di istilah di perusahaan ini namanya adalah dia kurang kompeten makanya cara jalannya aja udah tak semangat senyumnya sudah susah keluar keluarnya pada saat gajian baru keluar so, seperti kayaknya coba anda lihat dapat gambarnya mengapa orang lain susah untuk belajar skill baru? karena karakternya dia kebiasanya dari waktu kecil masih terus dia pakar tadi sudah sampai di bahwa kebanyakan orang itu mereka mengalami ketakutan ketakutan mencoba sesuatu yang menantang sehingga mereka memilih hal-hal yang mudah-mudah dalam hidup nah tadi sudah dijelaskan bahwa untuk mencapai target yang besar dalam hidup hidup yang berkualitas itu gak mudah tapi kalau sebenarnya ada orang yang memilih hal-hal yang mudah berarti dia sulit mau mencapai kualitas hidup yang luar biasa seperti yang sudah dilakukan oleh orang yang sukses berarti kalau sebenarnya anda mengiakan di otak anda bahwa iya saya gak kuliah jadi saya gak bisa sukses berarti otak anda sendiri yang anda kupung untuk gak sukses anda sendiri yang kalau di cybernetic guiding system itu anda sudah set target mau sukses ketika anda minggir ke kiri yaitu negative thinking terus ditambah lagi dengan orang yang bilang kamu gak bisa sukses dengan kamu gak punya uang nah akhirnya anda harusnya memperbaiki menuju ke hal yang target positif anda iya di otak anda sehingga akhirnya gak tercapai apa yang ingin anda tercapai karena otak anda sendiri bukan karena lingkungan jadi bagaimana menyingkirkan ketakutan bagaimana menyingkirkannya itu agar anda susah fokus singkirkannya dengan cara naikkan apresiasi diri gitu so tadi kita sudah mempelajari soal mindset ya soal yang tadi perempuan tadi banyak orang melihat bahwa dia umurnya di bawah 40 padahal dia umurnya di atas 80 itu soal mindset dan mindset yang tadi itu bisa jadi yaitu lie itu adalah tidak benar untuk diri anda sendiri untuk perkembangan diri anda atau itu adalah benar untuk kehidupan diri anda tapi anda harus pahami dulu kalau yang tadi aja bahwa yang benar adalah umurnya 85 ke atas 80 ke atas tapi anda dikatakan oh enggak yang saya lihat adalah dia masih muda dia masih umur 38 maka anda gak akan sukses hanya karena mindset itu mindset yang anda tahan mindset yang anda pupuk jadi itu namanya mindset yang salah dalam hal ini adalah that's lie itu adalah pohon so banyak mindset yang dipupuk dari dulu sampai dia sekarang remaja sampai dia sekarang sudah bekerja sampai dia sudah umur 30-an itu masih terus ada di otak dia dan dia gak mau so mari kita lihat seperti apa dulu saya waktu kecil saya ini saya tahu persis bahwa narasi yang muncul zaman dulu adalah menabung maka anda akan kaya ketika saya besar ketika saya sudah pengalaman soal money maka saya tahu bahwa menabung gak akan kaya anda menabung gak akan kaya serius are you sure menabung gak akan kaya? kalau anda yang hidup 200 tahun menabung akan kaya tubuhnya sampai 200 tahun so kalau anda tahu bahwa menabung gak akan kaya tapi kalau saya percaya dulu waktu kecil menabung kaya ketika saya buka account maka satu account buat bank anda disitu harus bayar administrasi setengah itu jadi itulah strategi bisnis orang lain jadi kita harus paham semua di dunia ini adalah semua strategi bisnis orang lain nah kalau itu yang anda pengen capai maka anda harus kelola di otak anda bahwa betapa pentingnya barang ini buat saya jangan anda konsum hanya untuk menyenangkan diri saja konsum juga dong untuk menaikkan kepercayaan diri anda saya salah saya mau bikin konten di youtube saya harus beli Mac saya beli laptop yang powerful dan itu mahal tapi saya beli sejari payah kemampuan saya bekerja dan saya bisa bikin video yang bagus karena powerful editing video saya mau ambil gambar yang bagus saya beli kamera tentu kameranya juga bagus kalau enggak karena hasilnya biasa so kalau anda mau belajar ya apa-apa tapi kalau anda mau jadi profesional anda harus yang bagus nah itu semuanya duit tapi saya beli karena untuk meningkatkan kemampuan diri saya untuk hal yang saya cinta bukan beli hanya untuk beli untuk nyaman-nyaman saja yaitu makan liburan hangout bukan cuma itu gitu jadi kalau anda bisa keluar money dan itu bisa menjatuhkan argumen bahwa memang betul nabung itu enggak akan kaya investasi uang anda dengan tepat baru ada potensi untuk kaya beli produk-produk atau hal-hal yang akan meningkatkan kemampuan diri anda dengan money hidup itu ada potensi untuk kaya jadi bukan menabung akan kaya bagaimana dengan penuh kesampilan akan kaya ada lagi yang kayak gini kerja lama atau kerja produktif kalau jangan dulu orang bilang gini udah kamu kerja yang baik disini aja nanti suatu saat anda akan kalau di apa di pemerintahan kan dapat apa kalau di pemerintahan anda dapat ada pensiun ya di umur 55 kalau nggak salah atau 60 nah semua orang berpikiran untuk kerja lama seperti itu apalagi jangan sekarang bukan cuma kerja di pemerintah ya kadang-kadang ada yang menjadi programmer ada yang menjadi trainer ada yang menjadi macam-macam di bidang macam-macam di bidang pertanian di bidang marketing di bidang konsultan di bidang perumahan macam-macam jadi anda bisa lihat kalau anda kerja produktif itu masih jauh lebih baik daripada kerja yang lama coba hal baru atau terus melakukan rutinitas banyak orang yang melakukan rutinitas kenapa? mudah dilakukan jadi dia lakukan itu itu aja terus selama dia kerja udah 3, 4, 5 tahun nggak naik-naik dia lakukan itu itu aja terus so bagaimana anda mau dapatkan apresiasi gini kalau anda melakukan hal-hal yang sama nanti kalau harga semakin naik di luar sana dan harga memang naik akhirnya semua barang yang anda beli akhirnya harganya jadi naik sehingga uang yang anda miliki 5 tahun ke depan itu uang yang akan segera habis jadi makanya kita perlu tahu sistem yang ada di sekitar kita itu itu akan membuat kita menjadi konsumtif kalau anda nggak mau belajar hal-hal jadi mau berapapun uang yang anda miliki anda tak akan tetap harisan doang karena setiap kali anda lihat barang yang anda beli padahal skill belum bagus anda beli barang bagus mana yang lebih utama? beli barang bagus atau beli barang untuk meningkatkan skill? tapi depan anda lihat terbanyak barang kayak gini ya gitu tapi itu mereka supervisor yang biasa biasa aja atau supervisor yang performa tinggi bagi teman-teman yang sudah jadi supervisor selama 3 tahun tapi belum naik coba anda tanyakan kenapa saya 5 tahun masih jadi manager? apa yang penting dengan saya? apakah cuma itu kemampuan saya? atau pikiran saya kemana-mana banyak ekspektasi yang tidak tercapai ketika udah capek saya mau mikir saya mau tidur aja habis itu pas bangun aduh saya mau makan duit saya minum sedikit kapan gajian ya? balik lagi uang lagi capek kayak gitu saya pernah ngalami saya pernah ngalami stress dalam artian selalu cuma mikirin kapan gajian? pernah malah saya berpikir dari keluar gaji terus habis itu kapan gajian banyak di belakang terus habis itu habis itu saya belakang terus habis itu habis itu saya masukin ke ATM saya habis itu saya lihat adalah uangannya gak cukup what? oh my god malu banget terus saya bilang oh my god ini rasanya ya oh my god saya tergantung banget sama uang gajian setiap bulan saya pernah ngalami stress pernah ngalami stress itu banyak hal dan saya senyum ketika baru gajian umur tanggal-tanggal tanggal 20 udah gak senyum ini sebentar lagi saya mulai gak senyum karena tanggal-tanggal udah mau tanggal 20 dan sekitar lagi dan berarti mood saya tergantung dari pikiran saya berapa banyak money yang saya punya gitu jadi jangan sampai occupy kotak anda dengan money karena memang money tau menyinggir anda jadi kalau anda lewat di mall terus anda lihat baju menarik bagus anda lihat dia bilang manekinnya bergerak beli saya tanpa anda sadar anda dapat bergerak anda hanya boleh keluar untuk beli dan enggak naikin skill baru hanya untuk merasa wih bagus banget jenisnya ya rasanya bagus banget keren banget ya thank you thank you apakah itu yang anda cari apakah itu apakah saya sendiri yang long term that's not long term sementara yes saya ketemu sama teman saya ada satu orang saya gak kasih tau siapa namanya mungkin gak ada orang disini dari manasak terus dia bilang pak betul juga ya yang bapak bilang bahwa kayaknya saya sekarang tuh ketika saya udah capai target besar karena dulu saya pengen beli mobil dan saya udah capai mobilnya dan rasanya kayaknya saya semangannya cuma 3 bulan pak nah sekarang udah 4 tahun kayaknya gak menarik lagi saya dan betul bapak kayaknya saya gak punya target yang menarik lagi selain waktu itu target mobilnya akhirnya saya udah tahun-tahun kerja keras dan saya capai dan saya aprisasi tinggi sekarang saya gak ada target yang tinggi lagi makanya saya merasa boring oh ya betul ya itu yang tadi targetnya harus menarik harus challenge kalau enggak anda capai what is this segini doang ya gak ada aprisasi gini target tinggi target tinggi apresi daily sedikit-sedikit sedikit-sedikit tapi banyak sedikit-sedikit habis dengan capai boom ada lagi ambil resiko atau pilih aman hey kamu mau naik posisinya kamu mau perbaiki finansial buat keluarga tempat buat istri anak dan orang tua ini ada posisi tinggi di luar kota enggak belum misal istri saya gak manusia saya masih kecil orang tua saya bilang saya disini habis itu tahun depan muncul lagi boom gimana enggak ah kayaknya saya dengar kayaknya ada hotel mau buka di belakang rumah saya saya tunggu itu aja oh my god mau pilih aman atau ambil resiko terserah orang cuma pilih aman apa apresiasi apresiasi ingat harga tetap naik jadi makanya tadi saya sudah bilang anda minta duit saya kasih duit anda gak akan meningkatkan kemampuan diri kalau anda cuma pakai untuk konsum gitu jadi bukan duit yang harusnya anda fokus anda fokus untuk bagaimana mempelajari skill baru sehingga anda meningkatkan kompetensi baru dan akhirnya ketika ada problem anda pakai kompetensi itu dan problemnya solve maka akhirnya anda merasa oh saya bisa itu yang namanya kompetensi itu yang namanya percaya diri berarti tingkatkan kepercaya diri lebih tinggi daripada itu dapat duit yang mudah setelah kepercaya diri sudah tinggi maka atasan percaya akhirnya anda di promote duit mengikuti dengan sendiri terpisah dari goal oleh jumlah tahun kebanyakan orang ngomong ini kamu targetnya berapa? saya 2 tahun lagi saya mau main karir oke atau terpisah dari goal oleh jumlah tindakan ada orang yang berpikir saya main karir itu perlu 2 tahun aja terus dia menunggu gak melakukan tindakan-tindakan tapi ada orang yang sudah melakukan tindakan-tindakan lebih dulu ketika dia jadi staff ingat tindakan lebih dulu itu adalah belajar terus waktu dia masih muda ketika dia jadi staff cara dia bicara dengan tamu itu sangat kede mukanya senyum di restoran abis itu dia komunikasi dengan atasan juga pede dan dia adalah anak baru dan pada saat baru 8 bulan atasan jam ngomong kamu punya ada staff yang namanya Michael ya? iya wow dia luar biasa ya komunikasinya senyum juga pede dia kayaknya mana dia baru masuk ya berapa bulan dia? 8 bulan naikkan dia jangan sampai kita kehilangan dia terima kasih 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 terima kasih